Advokat Pegiat Isu Hak Asasi Manusia atau HAM, Haris Azhar, memutuskan mundur dari posisi saksi yang dihadirkan pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Haris mundur dari saksi MK lantaran Prabowo dinilai punya masalah pelanggaran HAM di masa lalu. Dan untuk mengupdate terkait dengan informasi mundurnya Haris Azhar sebagai saksi dalam persidangan pada hari ini, kami sudah terhubung lewat sambungan telepon dengan langsung Direktur Lokataru Foundation Haris Azhar di Jakarta. Selamat sore, Bang Haris. Sore, Bos. Ya, boleh Bang dikonfirmasi lagi alasan Bang Haris kemudian mundur dari atau sebagai saksi dalam persidangan hari ini? Saya punya beberapa alasan ya. Pertama, sebetulnya yang awalnya diundangkan itu Suleman Aziz gitu. Atau yang sebetulnya menurut saya juga tepatnya Suleman Aziz. Tetapi Suleman Aziznya itu tidak bisa hadir lantaran surat undangannya itu baru tadi nyalam. Terus kemarin lah ya disampaikan. Sementara Suleman Aziz itu kan polisi dan dia harus minta izin. Kita belum tahu apakah bosnya kasih izin apa enggak. Tapi kalau dari sisi administrasi baru kemarin diberikan. Nah, saya itu sebetulnya posisinya cuma dampingi si Suleman Aziz kan. Dari awal. Karena di luar soal apa yang disampaikan itu juga memang ya saya mau ngasih dengan Suleman Aziz punya hubungan perkawanan sejak lama. Udah lama kenal dan lain-lain. Nah, itu satu hal. Yang kedua, jadi secara administrasi lamban skapa baru mendadak gitu. Meskipun jauh-jauh hari dikasih tahu. Yang kedua, saya udah minta ke salah satu tim kuasa hukumnya BPN. BPN untuk kalau bisa minta MK yang ngundang gitu. Karena ngundang ke Suleman Aziz jadi institusi ke institusi, MK ke Polri gitu. Nah, ternyata undangannya yang normal itu undangannya tim kuasa hukum. Nah, saya itu sebetulnya ya bemper aja mendadak gitu. Kalau Suleman Aziz nggak bisa saya gitu. Jadi secara material saya merasa bahwa kelang tepat. Meskipun itu juga saya mendadak, saya memutuskan baru tadi sebelum siang lah. Nah, yang kedua. Yang paling saya juga agak cukup penting buat saya. Selain saya materialnya atau bemperannya doang. Yang kedua yang penting adalah soal buat saya nih orang-orang yang berkonflik di Mahkamah Konstitusi. Orang-orang yang bermasalah dari sisi hak-atasi manusia. Ini topik penting yang saya kerjakan selama ini. Prabowo namanya ada di laporan pelanggaran HAM. Jokowi juga lima tahun jadi presiden. Nggak bisa nyelesaikan kasus pentulikan dan penghilangan aktivis. Dan membiarkan Prabowo untuk kepanjulannya jadi presiden. Jadi saya pikir-pikir ngapain jadi saksi yang nanti menguntungkan siapa salah satu pihak gitu kan. Yang siapapun yang terpilih justru memberikan ancaman buat kita dalam soal hak-atasi manusia. Jadi menurut saya menolak untuk jadi saksi. Baik, itu tadi tiga alasan yang Anda utarakan. Tapi Bang Haris ini terkait dengan Sulman Aziz sendiri, eks dari Kapolsek Pasirwangi. Bagaimana saat ini proses pelaporan yang kemudian... Dia kemarin sempat memberikan keterangan ini kan Bang? Soal bagaimana adanya indikasi atau dugaan pemetaan dan penggalangan dukungan untuk pasor nomor urut 01. Saat ini Anda mendampingi Sulman Aziz. Kabar yang saya dengar sudah dicabut. Keterangannya, apa yang menyebabkan kemudian Sulman Aziz mencabut laporan itu Bang? Dia nggak pernah cabut keterangan ini. Dia... Saya firm sekali bahwa dia masih pada kesaksiannya. Bahwa waktu itu pernah ada press conference setelah yang saya dampingi. Itu dalam rangka upaya pihak Kolda Jabar aja menetralisir itu. Dia sendiri, dia sampaikan ke saya bahwa dia tetap pada kesaksiannya. Bahkan dia pernah minta ketika dipanggul senang itu sebelum press conference di Kolda Jabar. Dia bilang kalau memang saya dianggap salah, pecah saja saya. Dia bilang gini. Jadi ya, saya sih nggak meragukan dia lah. Bahwa diberita, disampaikan bahwa dia mencabut keterangannya, itu media saja. Ya, tapi menurut saya kan itu kutipan dari press conference yang dibuat oleh Polda Jabar. Bukan dibuat oleh Sulman Aziz. Dari Sulman Aziz sendiri, apakah Anda mendapatkan keterangan nih Bang Haris serta dengan ketidaksediaannya dia untuk kemudian menjadi saksi dalam persidangan yang sebagai saksi yang dibawa oleh tim BPN? Gimana, saya coba ulang lagi pertanyaannya? Ada keterangan dari Sulman Aziz. Kenapa kemudian, tadi kan Anda mengatakan bahwa Anda ini sebagai bumper, atau cadangan jika Sulman Aziz tidak ingin memberikan keterangan. Ada tidak keterangan dari Sulman Aziz sendiri? Kenapa dia tidak mau menjadi saksi dalam persidangan hari ini? Tadi seperti awal saya sampaikan bahwa dia baru diundang secara resminya kemarin. Padahal dihubungi oleh tim kuasa hukumnya BPN sejak jauh-jauh hari. Tapi tadi cukup menarik Bang Haris, nama Anda cukup berulang kali disebutkan pada saat sidang akan diskors. Karena tadi nama Anda juga saat tidur begitu terus disebutkan sampai pukul 17 atau pukul 17.30 tadi nama Anda masih terus disebut begitu. Ulang-ulang. Nah kemudian, apa yang kemudian menyebabkan, ya tadi Anda sudah menyebabkan tiga alasan begitu ya terkait dengan kenapa Anda tidak mau. Tapi apa yang kemudian mendorong Anda baru ketok, saya tidak ingin menjadi saksi dalam persidangan ini? Tadi kan sudah saya jelasin, apa lagi yang saya mesti jelasin. Oke, oke. Kemudian bagaimana Bang Haris saat ini yang akan Anda lakukan ke depannya terkait dengan pendampingan Anda untuk Sulman Aziz sendiri, ex Kapolsek Pasirwangi? Gimana? Kemudian bagaimana nanti rencana Anda ke depannya untuk mendampingi ex Kapolsek Pasirwangi, Sulman Aziz, dalam keterangannya dia terkait dengan adanya dugaan, pemetaan, dan juga penggalangan dukungan untuk Pasol 01? Ya, ke MK maksudnya. Masih apakah Anda akan mendampingi ia sampai terus? Saya tidak dapat kabar bahwa dia akan hadir atau tidak, atau dia diizinkan atau tidak. Apakah ada sesi lagi di MK besok-besok, saya harapkan dia kan ada batas waktu. Baik. Bang Haris Azhar, Direktur Eksekutif Lokataru, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sekaligus juga menjelaskan alasan kenapa tidak ingin bersaksi pada persidangan hari ini. Terima kasih.